Intro Kita akan masuk insya Allah lanjutan bahasan kita pada siang ini Semoga Allah berkaih hadith nomor 332 Bunyi dari Abu Sufyan Ibn Harb radiyallahu anhu Dalam hadithnya yang panjang tentang kisahnya Dengan Harikrius Kaisar Romawi Bahasanya Harikrius bertanya kepada Abu Sufyan Apa yang dimaksudkan Nabi kalian Atau apa yang diperintahkan Nabi kepada kalian Abu Sufyan menjawab Dia berkata sembahlah Allah semata dan jangan menyukutukan sesuatu pun dengannya Serta tinggalkanlah apa-apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian Dia menyuruh kami sholat jujur menjaga diri dari yang haram dan silaturrahim Hadith ini riwayat Bukhari Muslim Seperti biasa teman-teman sekarang kita akan bedah hadith ini dan coba kita korek mutiaran insya Allah Semoga kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat Yang pertama tentu Abu Sufyan Ibn Harb adalah ayah Muawiyah Dan ini sahabat yang mulia masuk Islam di hari pembebasan kota Mekah Walaupun di awal-awal dia adalah musuh Islam Dan beginilah Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan tentang bagaimana hidayah kau dia ingin memberikan kepada seseorang Yahdi manisya' dalam Al-Quran dikatakan Dia memberikan hidayah kepada siapa yang dia inginkan Abu Sufyan adalah orang yang mengutus surat ke orang-orang Mekah Untuk menyelamatkan kafilah mereka di perang Badr Sehingga terjadi perang Badr Itu karena suratnya Abu Sufyan kepada orang Mekah Walaupun Abu Sufyan tidak berharap terjadi peperangan Tapi akhirnya karena pasukan sudah bertemu akhirnya terjadi peperangan Di perang Uhud Abu Sufyan lah yang memimpin pasukan Dengan istrinya Hindun yang akhirnya terbunuh Hamzah Dan luar biasa bagaimana dia musuhnya dengan Islam pada saat itu Dan dia bangga kena berhasil mengalahkan kaum muslimin di akhir peperangan Kemudian dia juga menantang kaum muslimin untuk berperang Dikenal dengan Perang Badr ke-2 walaupun tidak terjadi Karena Nabi Sufyan keluar dengan pasukan Tapi Abu Sufyan tidak datang Kemudian dia juga adalah pemimpin pasukan Ahzab Pasukan Perang Khandak yang terkenal Dari 10.000 pasukan ada 4.000 dari Quraysh Dan Abu Sufyan dirubatkan menjadi pemimpin semuanya Di situ ada suku Yahudi, Kainuqa dan Nazir Juga ada suku-suku Arab yang belum masuk Islam Dalam musuh Islam pada saat itu Itu semuanya bergabung menjadi 10.000 pasukan Dan Abu Sufyan pemimpinnya Apa keputusan dia maka diikuti pada saat itu Terus saja dia memerangi Islam Sampai akhirnya terdia di pembebasan kota Mekah Dan anda kalau kembali ke kajian si Roh Nabawi InsyaAllah di Youtube ada di playlist Khusus masalah pembebasan kota Mekah Anda akan dengarkan bagaimana kisah masuk Islamnya Manusia yang mulia ini Dan banyak diantara orang Hanya mengenang masa lalunya Tapi tidak mengenang masa setelah Islamnya Sementara Islam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Islam telah menghapus semua masa lalu seseorang Kisah yang lain adalah Supaya nanti kita pertemukan dengan poin masalah ini Ambru bin As radiallahu anhu Wanda saat memasuk Islam Bersama dengan dua teman dekatnya Anak-anak muda orang Quraish Dia temannya masuk Islam Tapi Amr waktu mau syahadat Dia mengatakan Ya Rasulullah Saya mau syahadat Tapi saya punya syarat Belum pernah ada orang masuk Islam Kasih syarat Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apa syaratmu? Kata dia Ya Rasulullah Saya belum memberikan syarat Agar Allah memaafkan semua kesalahan saya Kalau saya masuk Islam Karena saya dulu Saya memerangi Islam Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hai Amr Belumkah kau tahu bahwasannya Kalau kau masuk Islam Maka Islam akan menghapuskan semua kesalahan Masa lalu Ini penting sekali untuk kita Ambil pelajaran teman-teman sekali Jadi pelajaran pertama adalah Kedudukan Abu Sufyan Ibn Harb Wadiyallahu Bagaimana Beliau adalah seorang sahabat yang mulia Dan setelah masuk Islam Dia punya kiprah yang cukup banyak Anak-anaknya Terbukti dengan kiprah anak-anaknya Kiprah anaknya diantara Muawiyah bin Nabi Sufyan Empat puluh tahun menjadi pemimpin muslimin Dua puluh tahun sebagai gubernur di Syam Dan dua puluh tahun sebagai khalifah Setelah Ali bin Nabi Talib Muawiyah bin Nabi Sufyan Menjadi khalifah dan pendiri Dinasti pertama Islam Umawiyah Yang berdiri dari tahun Empat puluh Hijriya Sampai seratus tiga puluh Hijriya Maka dua puluh tahun menjadi gubernur Di masa Umar bin Khattam Di masa Uthman bin Affan Lalu kemudian Dia menjadi Sampai di masa Ali bin Nabi Talib Lalu kemudian menjadi khalifah Setelah Ali bin Nabi Talib meninggal Jadi empat puluh tahun menjadi khalifah Dan ulama mengatakan Banyak orang bertanya Mana lebih afdal Muawiyah bin Nabi Sufyan Atau Umar bin Abdul Aziz Karena sering ditar Dinukil kisah tentang Umar bin Abdul Aziz Maka kata para ulama Tidak akan pernah bisa dipertemukan Antara Muawiyah bin Nabi Sufyan Yang merupakan sahabat dan penulis Wahyu Nabi SAW Dengan Umar bin Abdul Aziz Yang merupakan anak cucu kesekiannya Umar Bukan sahabat Walaupun dia orang salih Ini karena kedudukannya Dan ini tentu Tidak akan mungkin terjadi Kedudukan Muawiyah seperti ini Kecuali karena ayah dan ibunya Yang tadinya memang awal Memerangi Islam Berbeda dengan kasus Abu Lahab Yang sama istrinya Sampai meninggal dalam keadaan kufur Tapi ini berbeda Begitu juga kalau kita lihat Historinya Umar bin Khattab Bagaimana masa lalunya Memerangi Islam Tapi setelah masuk Islam Dia orang yang mulia Maka Islam selalu melihat Sekarang ke depan Dan bukan masa lalu seseorang Ini pelajaran Dan ini Hadith yang kita sampaikan Teriwayat ini Kisah Abu Sufyan sebelum masuk Islam Dia pernah Menuju ke negeri Syam Dan Syam itu Waktu itu dikuasai oleh Orang-orang Romawi Dan rajanya Herakrus Saya juga sudah jelaskan Kisah Herakrus ini Di kajian Si Roh Nabawi Bagaimana dia sempat masuk Islam Kemudian dia murtad kembali Dia tinggalkan agama Islam Dan dia masuk Islam itu Dikarenakan pertanyaan dia Kepada Abu Sufyan ini Waktu itu Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir Dia Mendengar Ini adalah masa keluarnya Nabi Dan dia tahu betul Karena dia seorang pendeta Nasrani Kalau Nabi itu akan keluar dari Jazira Arab Dan tepatnya mereka tahu Wilayah Mekah Makanya kisah yang mesyur Tentang Beberapa pendeta Yang disebutkan dalam Si Roh Nabawi ya Yang memang menunggu kedatangan Nabi SAW di negeri Syam Itu sangat mesyur Nah diantaranya mereka Tidak asing lagi Dan kita tahu Maksud Islamnya Najasyi Di zaman Nabi SAW Raja Itopi juga Karena dia pendeta Nasrani Dan dia tahu Ini masa keluarnya Nabi Di masa itu Yang jelas Sama teman-teman sekalian Herakrus ini Mengatakan kepada Orang-orang di sekitarnya Coba Kalau kalian temukan Kafilah dagang Dari Jazira Arab Terutama dari wilayah Mekah Tahan dan bawa ke saya Kebetulan waktu itu Abu Sofyan memimpin Kafilah dagang ini Lalu dibawalah mereka Menuju ke Heraklus Dan Heraklus mengatakan Saya akan bertanya padamu Dan jujurlah Kata Abu Sofyan Saya tidak selama ini Tidak pernah berdusta Saya tidak pernah Menyampaikan hal yang tidak benar Dan saya punya kedudukan Di kaum saya Maka saya coba Akan menjawabnya Kemudian Dijawablah Ditanyalah oleh Heraklus Tentang masalah Nabi Bagaimana nasabnya Bagaimana akhlaknya Bagaimana segala macam Cukup panjang hadith Tidak kita bahas sekarang Insya Allah nanti di kesempatan lain Tapi salah satu yang ditanyakan Pertanyaan dalam hadith ini Karena hubungannya dengan bahasan kita Apa yang diperintahkan Nabi kalian itu Yang mengaku sebagai Nabi itu Apa yang diperintahkan Jadi pertanyaan cukup banyak ya Tentang jalur nasabnya Tentang bagaimana Siapa pengikutnya Abu Sofyan jawab Nasabnya adalah orang yang mulia Di antara kami Pengikutnya adalah Para orang-orang miskin Kemudian bagaimana Kalian menghadapinya Kata Abu Sofyan Kami memeranginya Dia menang dalam Peperangan sekali Maksudnya di Badr Dan kami menang sekali Di Uhud Kemudian setelah itu Bertanyalah Heraklus Tentang masalah Hadith atau riwayat kita Yang jelas Ditanyaan ini adalah Isinya Pertanyaan Heraklus Tentang Apa yang diperintahkan Oleh Nabi SAW Maka Abu Sofyan Dengan jujur Waktu itu masih dalam Kadaan kafir Menyampaikan Kalau dia menyuruh kami Agar menyembah Allah Satu tanpa Menyukutukannya Kami juga meninggalkan Apa yang dikatakan oleh Ayah-ayah kami Dari hal-hal yang buruk Artinya Setelah datang Syariat Allah SWT Semua yang bertolak belakang Dengan pesan-pesan Orang tua Dengan syariat Allah Maka ditinggalkan Pesan-pesan orang tua itu Dan memerintahkan kami Sholat Jujur dan juga Kami Menjaga diri dari yang haram Dan kami menjaga Silaturahim Maka Heraklus Sempat mengatakan Di penutupan hadith Dia mengatakan Kalau seandainya Benar yang kamu Sampaikan ini Maka pasti Orang itu Akan menguasai Apa yang ada Di bawah kedua Telapak kakiku ini Maksudnya akan menguasai Sampai wilayah Syam Kerajaan Romawi pun Akan dikalahkan oleh Umat Islam Karena memang itu kebenaran Dan dia mengatakan Kalau seandainya Saya ada Di sisi Nabi itu Maka ketahui Saya akan Mencuci kakinya Dan saya pun akan Mengabdi untuknya Seperti itulah Dan kata-kata ini Yang menyentuh Abu Sufyan Sampai Abu Sufyan Berfikir pada saat itu Betul-betul Da'wah Muhammad S.A.W. ini Sudah sampai Kepada Heraklus Raja Waktu itu yang paling disegani Ya di muka bumi ini Karena dianggap Dia berkuasa Setengah bumi ini Selain daripada Bangsa Persia Jadi ini pelajaran Yang kita bisa ambil Yaitu Kedudukan Abu Sufyan Radiyallahu Anhu Dan bagaimana kisahnya Dengan Heraklus Pelajaran yang kedua Yang kita bisa ambil Dari haditnya Atau mutiara Adalah Pesan-pesan Nabi S.A.W. Yaitu Agar tidak Agar menyembah Allah Dan tidak berbuat Kesyidikan Ini sudah Masyur Semua Teman-teman kita Yang bergerak Menyampaikan dakwah Sunnah Daripada umat Islam Maka Bab apapun Yang mereka bahas Tidak akan pernah luput Menjelaskan Tauhid Mereka menjelaskan Fikir akan ada Tauhidnya Mereka menjelaskan Akhlak akan ada Tauhidnya Mereka membahas Tentang ada Pasti akan ada Tauhidnya Tidak mungkin Lepas Tauhid Dan ini juga Pernah disampaikan Langsung oleh guru kami Syekh Salih Suhaimi Hafizahullah Beliau mengatakan Subhanallah Perbedaan dakwah sunnah Dan dakwah-dakwah yang lain Dikumandankan oleh Kauan muslimin Maka umumnya Pasti akan Dakwah sunnah itu Tidak pernah lepas Daripada menjelaskan Tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena ini asas segalanya Kalau sudah benar Maka akan membantu Yang lainnya Untuk bisa difahami Dan diamalkan Maka ini wasiat Nabi SAW Sembahlah Allah satu Maknanya sembah Adalah tunduk dan patuh Hanya tunduk dan patuh Kepada Allah satu Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu Apapun Nah ini pelajaran Yang kita ambil Yang kedua Yaitu Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah pangkal Kebahagiaan hidup Dan juga Syirik adalah Kehancuran dalam Kehidupan tersebut Yang ketiga Yang kita ambil adalah Tinggalkan semua Apa yang diucapkan Oleh ayah-ayah kalian Untuk orang-orang tua Kalian Untuk nenek Mau yang kalian Lebih tepatnya Yang dimaksud adalah Sesuatu yang buruk Sesuatu yang bertolak belakang Dengan agama Seperti misalnya Waktu Nabi SAW Berhasil membebaskan Kota Mekah Dari kekufuran Maka beliau Mengumpulkan orang-orang Kuraish di gunung Sofa Di bukit Sofa Kemudian beliau Mengatakan Ketahuilah semua Yang kalian warisi Dari orang-orang Tuhan dan yang Orang kalian Dari amal-amal jahiliah Di bawah telapak kaki saya Jadi gak ada lagi Yang bisa diterapkan Seperti mereka Makan bangkai Minum darah Mereka Menyembah berhala Dan segala macam Menggantukan nasib Pada benda-benda Terutama Mata tayur Atau burung Yang dijadikan Sebagai pengundian nasib Dan segala macam Hal yang Harusnya ditinggalkan Dari sini kita ambil Pelajaran di poin ketiga Yaitu Harusnya seseorang Bukan Menjadikan pegangan Dupnya adalah Apa yang diwariskan oleh Nenek Yang mereka Kecuali Islam Kalau mereka Wariskan Islam Itu berbeda Tapi yang jadi patokan Adalah keislaman dia Karena ini masih banyak Orang Islam Menjadikan Islam Dia statusnya Islam Iya muslim Tapi tradisi juga berjalan Walaupun bertolak belakang Dengan Islam Ini gak benar Kita harus menjadikan Islam Sebagai tradisi Dan jangan tradisi Diislamkan Sehingga aja Bentrok dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala Pelajaran yang keempat Dan dia Dan dia Memerintahkan kami Untuk sholat Ini tentu Sudah kita bahas Panjang lebar Baik di dalam kajian Minhajir muslim Juga di kajian Suha'i At-Targi But-Tarhib Minhajir muslim Di hari Selasa Kemarin kita bahas Masalah sholat Juga di hari Jumat Setiap Jumat Kita membahas tentang Kitab sholat Dan keutamanya cukup banyak Intinya teman-teman sekalian Kalau mau memperbaiki Apapun Dari hal-hal Yang membuat Kita ingin memperbaikinya Dari akhlak yang buruk Dari kebiasaan-kebiasaan buruk Dari keadaan yang terpuruk Dari penyakit yang kronis Segala macam hal Perbaiki dari sholat Orang juga ingin Menambah nikmat Allah Pada dirinya Maka dia juga Menjaga sholatnya Sholat adalah asas segalanya Sebab cahaya Sebab rahmat Sebab pengampunan Segala macam hal Dalam keutamaan sholat itu Dan itu tentu Ada bab sendiri Dalam bahasannya Keutamaan yang kelima Mutiara yang kelima Kita bisa menambah Lawasidq Dan juga disuruh jujur Ini adalah prinsip dasar Qaum muslimin Tidak ada kebohongan Dalam hidup mereka Semuanya kejujuran Yang dibahasakan Walil haq walau kanamur Ucapkanlah kebenaran Walaupun itu pahit Kalau kita jujur Maka pada saat itu Mungkin agak berat Tapi selesai permasalahannya Lawan jujur adalah kebohongan Kapan kita bohong Maka akan lahir bohong-bohong yang lain Dan kita akan selalu terganggu Dengan kebohongan tersebut Karena selalu Ada saja kebohongan Setiap masalah yang sama Ditanya Tapi pada saat kita jujur Dan kita terima konsekuensinya Maka selesai pada saat itu Terlalu banyak Kisah-kisah yang berhubungan Dengan masalah kejujuran Yang akhirnya menyelamatkan orang Dari bahayanya kehidupan Pernah saya sampaikan Kisah Imam Syafi Rahimullah Di umur beliau masih kecil Pernah diutus Untuk menuntut ilmu Oleh ibunya Kemudian ibunya menjahitkan baju Di bagian dalam baju Itu dibuatkan kantong Dan ditaruhlah Uang Seingat saya sekitar 50 dirham Untuk biaya hidup dia Selama menuntut ilmu Maka ditaruh Kemudian ditaruh bagian dalam baju Dengan jalan subhanallah Datanglah Para perampok dan Menhadang kafilah tersebut Kemudian merampas semua Ada di situ Setelah merampas semua Tiba lah mereka ke Imam Syafi Yang masih kecil pada saat itu Kemudian para perampok itu bertanya Hai anak kecil Apa yang kau miliki Maka dia mengatakan Saya punya 50 dirham Dengan jujur dia menyampaikan Kata mereka Mana nih 50 dirham itu Imam Syafi memegang darahnya Sambil mengatakan Di sini Para perampok tersebut Mengira Imam Syafi Bercanda Mereka tertawa Terbahag-bahag Lalu kemudian Mereka melaporkan Kepada atasan mereka Panglima Mereka yang perampok Dan kebetulan mereka ini Perampok-perampok muslim Maka kepala perampok itu datang Setelah menanyakan Apa yang kalian kumpulkan Dipeliatkan semua harta Apa semua kalian sudah rampas Kata mereka Iya Ada satu anak kecil yang mengaku Punya 50 dirham Tapi kami tertawa Karena dia Menunjuk bagian dadahnya Maka kata Kepala perampok tersebut Saya mau bertemu dengannya Maka bertemulah Lalu kemudian Perampok ini bertanya Di depan orang semua Termasuk para Prajurit-prajuritnya Hai anak kecil Apa yang kau punya Kata Imam Syafi Saya punya 50 dirham Kata kepala perampok tersebut Dimana 50 dirham Lalu dia memegang Mengatakan disini Karena memang dia memegang Kantong tersebut Lalu kata Kepala perampok tersebut Keluarkan buat saya Imam Syafi membuka bajunya Lalu membuka kantong tersebut Dan meneluarkan 50 dirham Ada Maka tiba-tiba Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kisah yang dikatakan Kepala perampok itu menangis Dan akhirnya dia tersentuh Karena bagaimana Dengan kejudulan Imam Syafi Anak kecil ini bisa jujur Walaupun kematian Depan matanya Dan hartanya akan diambil Maka dia pun Taubat pada saat itu Dan seluruh anggotanya Taubat Karena kisah Imam Syafi yang jujur Di masa kecilnya Kejudulan itu adalah kebahagiaan Ingatlah Kalian jujurlah Karena jujur akan membawa pada Kebaikan Dan kebaikan akan membawa kepada surga Seseorang terus saja jujur Sampai Allah catat dari sisinya Sebagai siddiq Siddiq ini adalah golongan Yang bersama dengan para nabi-nabi Di surga tertinggi Semoga kita termasuk insyaAllah Dan nabi s.a.w. mengatakan Wa'alaikum Wa'iyyakum wal-kadhim Dan hati-hati kalian dengan lawan jujur Dan dusta Kebohongan Fa'innal-kadhiba yahdi ilal Fa'innal-kadhiba yahdi ilal Subhanallah hadi ilal Subhanallah hadi ilal fujur Fa'innal-kadhiba yahdi ilal fujur Karena kebohongan akan Membawa kepada kejahatan Wa'innal-fujur yahdi ilal nar Dan kejahatan akan membawa pelakunya Kepada api neraka Wa'la yazalu rajul Yathharrabil kadhiba Hatta yuktaba Innallahi kadzaba Kalau seseorang itu terus bohong Maka Allah akan catat dia Sebagai seorang pendusta Maksudnya tidak akan pernah Bisa jujur lagi Setelah itu Wasiat yang keenam Wal'afaf Nabi s.a.w. wasiatkan Agar menjauhkan diri Dari semua yang haram Apapun yang haram Dijauhi Ini prinsip hidup seorang muslim Kebahagiaan teman-teman sekian Pada saat kita bisa meninggalkan yang haram Abdullah bin Mubarak mengatakan Rahimahullah Seorang ulamat tabi'in Aku meninggalkan satu dirham Yang haram Lebih aku cintai Daripada aku bersedekah Dengan enam ratus ribu dirham Jadi dia bersedekah Dia menahan Diri dari mendapatkan yang haram Satu dirham Kecil sekali Lebih dia suka Arti dia yakin Pahalanya lebih besar Daripada dia bersedekah Dengan enam ratus ribu dirham Begitu luar biasanya mereka Menjahui sesuatu yang haram Abu Dardak berkata Radiyallahu anhu Siapa yang ingin doanya diijabah Maka dia harus memperhatikan Apakah yang diangkat ke mulutnya Halal atau haram Maka ini menjaga diri yang haram Baik itu makanan Minuman Pakaian Pergaulan Pendapatan Biologis Semuanya harus ditinggalkan yang haram Dan dia hanya menikmati Yang halal saja itu Disilahkan dengan Afaf Bagaimana seseorang Tidak akan pernah menikmati Kecuali yang Allah halalkan saja Kemudian yang terakhir Wasiat yang ketujuh adalah Wassila Dan ini saksi bahasan kita Dan melanjutkan hubungan Silatur Rahim Termasuk kepada orang Atau dengan orang-orang Yang membutuhkan hubungan dengan kita Yang pernah ada hadith Nabi S.A.W. mengatakan Silu arhamakum walau Bissalam Lanjutkan hubungan Silatur Rahim Walaupun Dengan salam saja Kalau kita sekarang di WA Tulis WA Salam atau telepon Assalamualaikum Dan bermula Saya sudah jelaskan Dari awal bakita Makanya Imam Nawal Menggabungkan antara Bakti sama orang tua Dengan silatur Rahim Karena puncak silatur Rahim Adalah dengan kedua orang tua Kemudian baru siapapun Yang punya hubungan Kekerabatan Dengan kita Dan ini keutamanya Sudah cukup banyak Kita jelaskan dari awal Di antaranya silatur Rahim Akan menyebabkan Luasnya rezeki Dan juga Ya Apa namanya Diampuninya dosa-dosa Terima kasih